Halo teman-teman juga lagi di ATA channel kali ini edisinya hari Sabtu dan Minggu dan seperti biasa hari ini aku ada di salah satu destinasi pesisir di Desa Budak jadi untuk edisi kali ini aku mau review seperti biasanya teman-teman tapi kali ini aku mau review mounting holder yang biasa dipakai buat orang pemancing ya teman-teman jadi mountingnya seperti ini seperti ini sebenarnya udah-udah lama cuman karena baru sempat mengelas itu aja nanti kita coba lihat lebih dekat seperti apa barangnya teman-teman seperti ini ya jadi ada belakangnya test video jadi model holder ini dia yang dijual terpisah yang keksep ini coba gue lepas dunia yang keksep ini tidak beda sekaligus ada ceklekan seperti ini kalau yang ini beda juga jadi ini tidak bedanya juga biar nanti bisa lebih detail karena lebih seperti bagian holder dan holder ini tuh dia modelnya modelnya itu dicepit jadi enggak model yang seperti yang murah itu ya karena pernah pakai order yang murah itu justru bukan sukses dapat video malah jatuh jadinya kontennya malah hancur jadi untuk order kayu itu lebih nyaman ya teman-teman daripada order yang harga ribuan meskipun mahal tapi setidaknya bisa lebih maksimal untuk bisa menjepit HP dan yang terakhir teman-teman yang paling pentingnya itu adalah ini ya itu namanya ini namanya j-hope j-hope karena dia modelnya seperti gini ya j-hope dan ini juga beda lagi ini ada pivot amp nanti kalau kita beli pivot amp itu kadang ada yang satu setel seperti ini dan ada juga yang sendiri-sendiri karena pembeli juga mempunyai selera sendiri-sendiri adalah menentukan untuk sesuai nya dan untuk pemasang pemasangannya seperti ini ya teman-teman nah kalau set awal kita harus pasang ini dulu ya teman-teman posisinya yang ini ada skrupnya seperti ini ya ini nanti fungsi buat pengecang karena nantinya saat dipasang seperti ini bisa diatur bisa diatur dan kemudian kita akan disangka seperti ini dan kemudian baru kita masukin disitu ada pengen pengancingnya kita masukin aja seperti ini nanti saat udah munik klik order sudah siap dipakai jadi kalau aku pasang seperti ini teman-teman kita baru seperti ini biasanya itu dipakai tapi kadang itu kalau dilihat orang itu kadang juga aneh juga ya tapi bagaimanapun seorang kreator juga bisa dengan kondisi yang seperti itu setiapnya saya karena saya cenderung lebih memilih membuat konten itu di tempat sepi karena lebih bisa maksimal kalau ngomong ya kalah jadi kalau udah dan di bagian sini tuh ada pengencang ya kita kencangin dia bisa kencang jadi kalau melihat di bawah bisa ditundukin ke bawah dan kemudian kalau kita mau condongin ke samping dan ke kanan kalian tinggal kendungin aja yang baik ya seperti ini ya jadi kalau biasanya orang monten mancing itu pakainya kayak gini ya jadi terlihat luasa dari barus pegang mancing pegang kamera itu akan dibayangkan ribet sekali seperti ini nah kita coba untuk terapi-api-api nya disini pakai HP X20 seperti ini ini HP X20 kita memasang seperti ini kita buka kalau ya di sini tuh holdernya unik tab studio dia bisa mengutar 360 derajat seperti ini jadi kalau kalian mau bikin video yang inginnya portet atau lasket kalau tinggal di seakan aja seperti ini untuk pemasangannya kita buka dulu karena itu cukup gede untuk pengecangan karena harus bisa ngepasin saat menjepit tapi enggak terlalu kecang juga kalau terlalu kecang juga bisa melubah HP ya jadi kalau prosedurnya itu HP harus ada itu ya teman-teman semacam silikon ataupun berlindung covernya nantinya bisa mengurangi kesekan atau luka pada HP jadi seperti ini ya kalau belah dipakai jadi aku coba record nah enaknya kalau pakai strap kayak gini aku diketin aja lagi ya kalau pakai strap seperti ini ya teman-teman itu kita otomatis sudah diketin dengan mic ya jadi kita nggak usah pakai-pakai mic pun sudah bagus dan apalagi kalau kalian pakai mic itu pun lebih bagus dan kalau pakai-pakai mic itu bisa pakai yang kurang-kurang aja ya yang panjangnya satu meteran itu sudah bagus di HP jadi kurang lebih kalau udah dapat angle yang pas kalian kencangin dan sekarang aku akan coba jalan-jalan di sekitar ini aku udah record dengan S2 premium dengan audio internalnya dan sekarang sekarang kita coba jalan ya teman-teman seperti ini saya kira hasilnya akan bisa dilihat nantinya hanya saja nggak enaknya kalau HP MC2 premium premium ini juga bebonnya kurang lebih sekitar 230 gram ya itu hampir seperempat kilo itu kalau dibandingkan dengan HP ini HP sekarang itu udah berat banget teman-teman ya nggak bisa dipungkir sih karena HP sekarang HP sekarang tahun-tahun produksi berapa ya S2 premium itu ya kalau nggak salah kalau nggak salah itu 2012 kemudian baru booming di Indonesia tahun 2021 2020 2021 dan dijadikan sebagai HP limbah dan mudah sekali didapatkan dengan harga yang murah tapi entah ya teman-teman kenapa di Indonesia itu pasaran aksi 2 premium apapun keluarga Sony SPRI itu pasarnya itu nggak bisa menembus gitu ya seperti HP HP pada umumnya ya atau mungkin ada atau mungkin ada itu ya teman-teman apa ya batasan pemasaran ekspor-impor nah itu juga aku kurang tahu oke teman-teman saya kira itu aja untuk hasil dari bagaimana cara merekam posisi enak saat kita mancing tanpa harus terkendala membawa HP saat kita melakukan aktivitas outdoor nanti kita lihat hasilnya teman-teman jadi kurang lebih kalau di aplikasi aplikasikan seperti tadi ya teman-teman jadi nggak enaknya itu bobot HP itu juga pengaruh juga saat kalian memakai strap seperti ini ya seperti contoh aku pakai C2 premium dia bobotnya 230 gram otomatis kalau aku gerak kayak gini kadang jadinya keder banget ya jadi untuk device-nya paling tidak kalian pakai HP yang cukup ringan nah untuk strap tadi itu aku ada pengurangan komponen satu ya ini tuh namanya default-am kalau kalian punya aksen kamera teman-teman tahu sepertinya ini semakin kalian kurangi dan jadi semakin pendek seperti ini juga pengaruh buat kestabilan yang karena semakin panjang holdernya itu juga bobot untuk ngotong mantingnya itu juga pengaruh juga jadi harus kalian perhatikan Oke teman-teman saya kira itu aja untuk review dan listra buat mancing atau holder yang buat mancing semoga bisa memberikan kebenaran buat kalian sebelum melakukan aktivitas berbelanja dan jangan lupa like comment dan subscribe karena saya sampai jumpa di video gratis Terimakasih dari saya itu ya channel Terima kasih telah menonton